Intro Baik kita lanjutkan kembali Pertanyaan dari sahabat FB Bernama Rijos Pertanyaan beliau Apakah orang yang bekerja Sebagai penyembeli Pengelet dan lain-lain Wajib mendapat Daging kurban Pertanyaan itu dulu kita Diskusikan munggo Mungkin saya yang Mau menanggapi Untuk penyembeli Pengelet dan sebagainya Yang bekerja saat Penyembelian Hewan kurban itu Tidak wajib mendapatkan Daging kurban Jadi Mereka bekerja Tapi tidak dikasih daging kurban pun tidak masalah Karena yang penting Yang wajib itu Daging kurban itu disedekahkan Kepada Fakir miskin Meskipun nanti yang disedekahkan itu Hanya untuk satu orang Jadi semua Daging itu diserahkan ke satu orang Semuanya Itu Tidak masalah Tidak masalah Tapi kalau Atau sebagian diserahkan ke satu orang fakir miskin Nah baru nanti yang lain dibagi rata Itu juga tidak masalah Intinya tidak ada keharusan Tidak ada keharusan Seorang penyembelih Pengelet Atau yang bekerja memotong daging Dan sebagainya Penimbangan Itu mendapatkan daging itu Tidak ada keharusan Seperti itu Mungkin Itu mungkin Dari teman-teman LPM yang lain Ada tambahan Jadi penyembelih Dan Petugas-petugas lainnya Yang bekerja ekstra disitu Itu Kalau disini pertanyaannya Wajib tidak mendapatkan daging kurban Tidak wajib Tidak wajib Cuma kalau masalah Boleh tidak Mereka boleh tidak Menerima Menerima daging Karena tadi capek Menyembelih Menerima daging Karena dia tadi ikut Nguliti Ngeleti Dan sebagainya Itu boleh atau tidak Kalau Kebolehan Ya boleh-boleh saja Jadi Hanya saja Itu bukan dijadikan Sebagai upah Tapi karena mereka Sebenarnya memang Berhak menerima Mereka berhak menerima Kemudian kita Berikan Sebagian daging Kepada mereka Itu Boleh-boleh saja Hanya-hanya Itu adi yang perlu Dikari sebarai Jangan sampai Daging kurban itu Dijadikan sebagai upah Tapi sebagai Sedekah atau hadiah Kalau tas nama Ini upah sampean Berarti tidak boleh Sampen capek Tapi nyembelih Ini saya kasih upah Daging sekian kilo Ini tidak boleh Ada tambahan Mungkin 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 yang perlu Harus diteruskan Bebedanya upah Hadiah apa Jadi Kalau upah kan Sesuatu yang Bisa dituntut Nek upah Nek hadiah kan tidak Jadi Dapat atau tidaknya Itu tidak ada Kewajiban Untuk menerima Untuk diberikan pada Si panit Panitia tersebut Jadi Bagaimana nanti Meredaksikannya Antara Sohibul korban Panitia Dan Mungkin tak mungkin Masih dan sebagainya Nanti Pokoknya harus Itu Itu bukan Suatu keharusan Bahwa wanitia Mendapatkan Bahasanya Dimasakan Dua kresek Misalnya Yang masyarakat awam Satu kresek Panitia Pasti dua Tidak Tapi Boleh Tidak 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 Suatu keharusan Yang Otomatis Bisa dituntut Bedanya tipis Upah itu Bisa dituntut Karena hak Tapi Kalau boleh Tidak Ya Boleh-boleh saja Sepaham Kami Mungkin Sama Yang jelas Yang penting Daging ruban Itu Penyalurannya Sudah menunggu Syarat Yaitu Sudah Dikasih Pada Fakir Meskin Ketika Fakir Meskin Sudah Dikasih Ya Selebihnya Itu Lebih Leluasa Untuk Dikasih Ke Siapa Terus Seberapa Takarannya Itu kan Tidak ada Aturan Khusus Yang Yang penting Fakir Meskin Sudah Harus Dapat Mendapatkan Selebihnya Itu Nanti Bisa Foto 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 Belih Diberikan Kepada Siapa Tapi Juga Tidak Atas Nama Opah Dan Juga Tidak Atas Nama Apa Seperti Kalau Opah Itu Kan Seolah Harga Harga Wajib Opah Segini Harus Dapat Segini Kalau Itu Kan Enggak Jadi Dapat Atau Boleh Seberapa Kebolehannya Itu Nanti Enggak Suatu Keharusan Tapi Bisa Dan Boleh Dibagikan Karena Memang Selama Ini Misal Panitia Masjid Itu Sering Ragu Ini Yang Capek Dari Pagi Sampai Siang Mau Diberi Lebih Khawatir Tidak Boleh Yang Terjadi Seperti Itu Yang Terjadi Di Masyarakat Jadi Sebetulnya Ada Masalah Karena Tidak Ada Patokan Harus Rata Satu Kilo Semuanya Tapi Kebolehan Juga Harus Bijaksana Bukan Terus Bule Itu Semua Dikasih Seikan Juga Harus Ada Takar Ada Kebijaksana Boleh Boleh Meningkat Lebih Tapi Tidak Semuanya Tidak Semua Sosial Pertimbangan Faktor Sosial Pertimbangan Sosial Pertimbangan Kebijaksana Asa Tambahan Lagi Cukup Sepertinya Itu juga Berkaitan Gini Ketika Daging Itu Dibagikan Didistribusikan Ada Juga Yang Dibagikannya Dalam Keadaan Masak Misalnya Panitia Bingung Ini Kan Dari Pagi Sampai Siang Mereka Bekerja Menyembeli Dan Sebagainya Kan Yung Ngelih Wayai Sarapan Boleh Tidak Ada Sebagian Dimasak Jadi Dibagikannya Dalam Keadaan Sudah Masak Untuk Yang Membagikan Perdistribusian Daging Dalam Keadaan Sudah Masak Itu Ini Termasuk Masalah Yang Hilafiyah Jadi Ada Yang Mengatakan Tidak Boleh Ada Mayoritas Mengatakan Tidak Boleh Karena Daging korban Itu harus Diberikan Dalam Keadaan Mentah Agar Nanti Bisa Dikelola Kembali Oleh Si Penerima Mau Dimakan Atau Dijual Atau Bagaimana Itu Karena Emang Dari Penerima Sendiri Itu Sebenarnya Mereka Mendapatkan Hak Untuk Memiliki Bukan Menikmati Bukan Sekedar Menikmati Tapi Memiliki Nah Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Boleh Daging Itu Diberikan Dalam Keadaan Matang Ketika Sudah Ada Yang Diberikan Dalam Keadaan Mentah Dengan Kadar Yang Wajar Jadi Semuanya Satu Plastik Ada Yang Diberikan Satu Plastik Dalam Kondisi Mentah Kemudian Nanti Si penerima Yang menerima Mentah Tadi Tetap Juga Dikasih Yang Matang Itu Bisa Juga Kalau Dalam Matab Maliki Itu Bahkan Malah Dianjurkan Harus Dua-duanya Seperti Itu Ada Yang Dikasihkan Dalam Kondisi Matang Ada Yang Dikasihkan Eh Diberikan Dalam Kondisi Mentah Itu Lebih Utama Diberikan Dalam Dua Macam Keadaan Seperti Itu Kalau Mau Salah Satu Boleh Jadi Matang Semua Kalau Matab Maliki Boleh Kalau Lebih Utamanya Justru Dua-duanya Ladi Kalau Dalam Matab Hanafi Sendiri Mutlak Boleh Mau Matang Mau Mentah Boleh Matab Hanafi Itu Kalau Di Tempat Saya Sendiri Pengalaman Di Tempat Saya Itu Bihanya Untuk Antisipasi Karena Memang Mayoritas Shafi'iyah Itu Melarang Itu Untuk Sebagai Solusi Amannya Aja Itu Biasanya Dari Orang Yang Berkorban Itu Biasanya Diminta Jadi Biasanya Orang Yang Berkorban Mendapatkan Jatah Jatah Sepertiga Nah Itu Dari Daging Sepertiga Yang Mereka Terima Diminta Sebagian Untuk Dimasak Untuk Nanti Bersama Saat Penyembelian Tadi Itu Solusi Amannya Aja Seperti Itu Ada Juga Yang Bihanya Kemudian Malah Yang Korban Itu Dimintai Iuran Untuk Diberikan Daging Ada Yang Seperti Itu Tapi Malah Lebih Menambah Beban Dari Yang Berkorban Kalau Seperti Itu Mungkin Mungkin Yang Yang Lain Mau Menambahkan Di Masyarakat Yang Paling Sering Kan Yang Terbat Kemarin Kita Bahas Akhikah Itu Ada Akhikah Pas Harga Itu Yang Paling Sering Tapi Ternyata Misalnya Tidak Ada Yang Apikan Itu Solusinya Yang Paling Paling Aman Atas Izin Sohibul Korban Kalau Tidak Ada Izin Seperti Yang Mas Imran Disampaikan Sewajarnya Saja Misalnya Cuman Nakan Siang Itu Insya Allah Sepangkak Gak Apa Untuk Yang Pendapat Kedua Itu Sewajarnya Tidak Apa Yang Pendapat Pertama Atas Izin Dari Sohibul Korban Itu Tidak Apa Apalagi Sampai Nanti Tidak Hanya Panit Tadok Ada Masyarakat Yang Dilibatkan Disana Tapi Seperti Yang Disampaikan Pak Sam Tadi Bahwa Yang Penting Itu Untuk Fakir Miskin Itu Sudah Ada Yang Dibagi Dalam Kondisi Mentah Karena Untuk Fakir Miskin Memang Satusnya Itu Apa Tamlik Untuh Memberikan Hak Milik Sedangkan Untuk Untuk Orang Kaya Bebas Untuk Untuk Orang Kaya Terbatas Hanya Hanya Sebatas Hak Konsumsi Hak Konsumsi Hak Menikmati Sehingga Matang Gak Apa Tapi Kalau Fakir Miskin Memang Mentah Karena Tamlik Tadi Itu Paham Saya Seperti Itu Ya Itu Tadi Pada Dasarnya Kalau Syarat Penyaluran Daging Fakir Miskin Sudah Dapat Bagiannya Itu Selain itu Lebih Leluasa Untuk Menasarukannya Terus Berkaitan Dengan Bagaimana Panitia Masak Masak Bagian Daging Sekalian Untuk Konsumsi Daripada Nanti Konsumsinya Masak Ada Daging Pakai Beli Pakai Lauh Apa Kan Kurang Lauh Sudah Ada Kok Sulit Cari Yang Lain Itu Juga Bagian Dari Itu Keluasaan Penyaluran Daging Korban Makanya Kebanyakan Dipraktek Di Lapangan Itu Yang Dimasak Itu Diambil Dari Akekoh Kan Seringkali Pas Kurban Itu Kan Ada Yang Akekoh Nah Itu Yang Akekoh Itu Yang Sebagian Itu Diambil Untuk Masak Kan Sunahnya Kan Di Untuk Hidangan Kalau Sing Akekoh Tidak Ada Itu Pun Juga Bisa Ambil Dari Sebagian Dari Kurban Dengan Catatan Memang Si Fakir Miskin Sudah 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 Kalau Dimasak Itu Kan Yang Makan Itu Kan Juga Disitu Banyak Terlibat Fakir Fakir Miskin Juga Jadi Yang Diberikan Itu Ada Untuk Fakir Miskin Yang Makan Juga Banyak Fakir Miskin Yang Mungkin Ikut Panitia Atau Mungkin Tidak Panitia Tapi Ikut Bekerja Dengan Tenaga Disitu Dan Dengan Catatan Kalau Itu Mengambil Sebagian Dari Kurban Untuk Dimasak Itu Pun Juga Seperlunya Saja Ya Bukan Berarti Dume Ada Terus Mumpung Masak Sepuahnya Nyate Semua Ini Kan Juga Tidak Jadi Tetap Sebatas Keperluan Dan Kaitannya Dengan Ijin Si Sohibul Kurban Itu Kan Ijin Itu Kan Berkaitan Dengan Kebijakan Panitia Lokal Mungkin Panitia Lokal Itu Punya Kebijakan Bahwa Sebagian Dari Kurban Nanti Dimasak Seperlunya Saja Untuk Konsumsi Ketika Si Sohibul Kurban Sudah Mau Mendaftarkan Disitu Berarti Otomatis Dia Sudah Mengizini Dengan Kebijakan Yang Dibuat Oleh Panitia Jadi Solusi Amannya Adalah Tidak Ada Izin Dari Pihak Mendohinya Sohibul Kurbannya Itu Jelas Seperlunya Saja Lebih Aman Dan Saperlunya Juga Karena Daripada Beli Kerupuk Tenaganya Malam Terlalu Daging Ternaganya Capek Ternyata Konsumsinya Kerupuk Masak Ake Juga Nanti Kalau Dibar pulang Juga Dimasak Juga Kan Kan Sekalian Bisa Makan Disitu Yang Pokok Fakir Miskin Harus Mendapatkan Hak Mereka Walaupun Satu Orang Dalam Keadaan Mentah Karena Di Tamlik Untuk Memiliki Kepemilikan Penuh Bagi Mereka Fakir Miskin Cukup Demikian Jawaban Untuk Mas Rijus Dan Beberapa Pertanyaan Lainnya Sudah Kita Rangkum Dalam Obrolan Kita Saat Ini Semoga Terima kasih